Pelaksana tugas PLT Sekretaris Dewan Sekuan Kabupaten Bekasi E. Yusuf Taufik memastikan kesiapan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bekasi terpilih periode 2024 hingga 2029. Taufik menerangkan pelantikan dan pengambilan sumpah pada 5 September 2024. Ia melanjutkan pada Rabu 4 September 2024 ada proses sigla dibersih. Sebelum besoknya pada gambis 5 September 2024 proses pelantikan dan pengambilan sumpah Selengkapnya akan dilaporkan Rekan Mohamad Azam Wartawan Tribun Bekasi. Rekan Azam silakan laporan selengkapnya Rekan. Baik, Tribuners terpilih periode 2024-2029. Di jadwal akan dilantik pada 5 September 2024. Sekuan atau Sekretaris Sekretaris Dewan Kabupaten Bekasi mengungkapkan pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan sejak beberapa minggu lalu, mulai dari persiapan pakaian, pelantikan, kemudian juga lensana dan fasilitas ruangan-ruangan, termasuk juga dikarenakan adanya penambahan anggota Dewan yang awalnya 50 menjadi 55 tentunya fasilitas meja, kursi, persiapan. Termasuk nanti untuk kesiapan pelantikan ini pihaknya telah menyebarkan undangan pelantikan pada 5 September 2024 dan pada besok atau tepatnya tanggal 4, hari Rabu itu dilakukan geladi bersih para anggota DPRD terpilih geladi bersih proses pelantikan dan pengambilan sumpah. Kemudian pada tanggal 5-nya ini baru dilakukan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah. Untuk waktunya sendiri memang awalnya direncanakan pada jam 10, namun dikarenakan adanya acara atau kegiatan di pengadilan negeri Cikarang ini sehingga digeser pada pukul 14.00 di pasalnya memang kan yang melantik atau ini dari orang pengadilan negeri Cikarang. Kemudian juga diungkapkan bahwa dihimbau agar para DPRD terpilih ini tidak begitu banyak membawa masa ke acara pelantikan, diharapkan membawa keluarga inti saja untuk mendatangi prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut. Demikian istilah laporannya. Terima kasih harga nazam wartawan Tribun Bekasi atas laporan dari Anda selamat bertugas kembali. Berikut pemirsa kami tampilkan mewancar wartawan kami bersama Yusuf Taufik, Sekuan Kabupaten Bekasi. Menjelang pelantikan ini sejauh mana sih persiapan yang sudah dilakukan? Alhamdulillah kita sudah siapkan tim, kita sudah buat tim untuk persiapan pelantikan yang terdiri dari kepala bagian, semua subkoordinator juga kita libatkan. Nah insya Allah hari Senin kita sudah mulai bergerak memberikan satu undangan-undangan. Nanti insya Allah hari Sarabu ada prosesi geladi bersih dengan anggota dewan yang baru. Nanti terus kita karantinakan semalam itu. Terus hari kemisnya itu nanti pas pelantikan itu kebetulan ada agenda lain di pengadilan. Jadi seharusnya kita jam 10 memang ternyata tidak bisa ada agenda di pengadilan kita di sini. Beliau ada acara juga. Jadi kita geser ke jam 14. Jam 14.00 insya Allah tidak ada hal merintang lainnya. Dan berjalan dengan baik. Mohon doanya saja lah. Semuanya lancar. Persiapan-persiapan yang detailnya mungkin dari pakaian, dari mungkin yang lain-lain semua itu. Alhamdulillah, pakaian, atribut, lencana, segala macam, sudah kita siapkan semua. Alhamdulillah, selamat datang.